Satu bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah membuat pendahuluan. Nah ingin tahu gimana caranya membuat pendahuluan yang baik? Simak terus ya. Selamat datang di channel Tirta Mungsitama bersama saya Profesor Tirta Mungsitama. Di channel ini tentunya kalian semua akan bisa belajar banyak tentang tip sukses di perguruan tinggi. Tapi fokusnya kali ini kita bahas tentang riset, tentang penelitian. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum, silahkan subscribe dong ya. Yang belum kenal, tahan dulu dengan saya. Baik, kali ini saya akan membahas satu hal yang sering menjadi tantangan buat semuanya. Dalam penulisan skripsi, tesis, maupun disertasi. Yaitu terkait dengan bagaimana membuat pendahuluan yang bagus yang menakjubkan. Wah, oh, sebetulnya bombastis banget. Memang sengaja dibikin ya. Nah, apa itu pendahuluan yang bagus menakjubkan ya? Ini penting karena mudah dipahami, harus jelas, sederhana, tidak berbelit-belit. Dan di situ pemimpin kamu atau calon pembaca atau penguji langsung tahu. Sebenarnya kamu mau menulis apa, mau meneliti apa. Itu yang terpenting, ya kan? Baik, langsung saja tips nomor satu. Pertama, tentu kamu harus pilih topik yang menarik. Topik yang tentu sesuai minat kamu. Ini penting banget kalau bikin skripsi, tesis, disertasi, terpaksa, tidak sesuai dengan minat. Aduh, nanti akhirnya tidak kelar, tidak selesai. Atau kita mengerjakannya dengan terpaksa, tidak dengan riang gembira. Nah, gimana harusnya? Pilih topik yang sesuai minat. Nah, yang menarik juga tentunya, ya, banyak banget di dunia ini topik-topik yang banyak. Mau kamu dari social science, ya, seperti saya ini, ya, di hubungan internasional, di bisnis internasional, atau yang dari manajemen, dari kemudian juga ada antropologi, psikologi, atau engineering, computer science, information system. Apalagi, ya, topik-topik lain, ya, sastra, budaya, kependidikan. Wah, ilmu banyak sekali, ya, teman-teman, ya. Nah, oke, tentunya masih banyak lagi ilmu-ilmu yang saya sebutkan satu persatu. Apa yang menarik sekarang ini? Apa yang kemudian yang relevan? Bikin sesuatu, jangan mengulang-ulang yang sudah pernah dibuat dalam perintahan-perintahan sebelumnya. Sehingga kurang menarik. Yang relevan apa? Kemudian bisa juga dilihat berdasarkan trennya. Wah, sekarang lagi trennya apa, nih? Dunia lagi ke arah mana, nih? Kalau kemarin beberapa waktu yang lalu tentang COVID, kan, pandemi COVID-19, Nah, itu ada dari penelitian tentang COVID-nya sendiri, tentang dampaknya, bagaimana mencegahnya, ada bikin vaksin, antivirus, dampak ekonomi, dampak sosial, dampak kesehatan, mental health, bahkan sampai juga terkait dengan teknologi. Wah, online, keren banget, kan? Banyak penemuan-penemuan baru, ya. Sehingga seperti sekarang ini, kalian semua bisa banyak menonton lewat YouTube, channel-channel banyak, bisa belajar, walaupun di rumah saja. Nah, atau hal-hal yang belum banyak diteliti, atau yang banyak permasalahannya. Itu ya yang pertama, ya. Penting banget. Kemudian yang kedua adalah, pilih dulu pendekatannya. Ya, di antara banyak pendekatan itu, saya menyampaikan ada dua hal lah, ya. Yang pertama adalah, kamu mau memilih pendekatan yang berdasarkan research gap, ya, atau yang berdasarkan problem based, ya. Ada, maksudnya adalah gini, kalau kamu memilih yang research gap, itu terkait dengan mencari kesenjangan, mencari inkonsistensi, mencari pola-pola terkini, perdebatan-perdebatan yang ada di literatur. Jadi, gampangnya start dulu dari baca buku, baca jurnal, artikel ilmiah, baik nasional maupun internasional berreputasi di situ. Apa sih yang terkait dengan topik yang tadi dipilih di poin satu tadi, itu apa literatur terkini? Apa kesenjangan yang ditemukan? Keinkonsistensinya apa? Apakah ada hal yang teman-teman teoretis yang belum pernah dibahas, misalnya, gitu ya. Walaupun ini kalau untuk anak X1 agak susah, gitu ya. Tapi kalau untuk yang X3, nah bisa start dari sini, atau palingnya kombinasi. Kemudian kalau yang memilih problem based, itu tinggal buka mata, buka telinga kita lebar-lebar, buka mata kita lebar-lebar, cari di sekitar kita ya, temukan masalah di lapangan yang terkait dengan topik. Terkait dengan bidang studi kita. Bisnis, lihat apa nih masalah bisnis sekarang ya. Hukum, masalah hukum, apa yang terjadi? Masalah demokrasi, sekarang waktu video ini dibuat, kita sedang rame-ramenya pemilu ya kan. Pilpres, apa masalahnya di situ? Apa yang menarik? Prisi-misinya kah? Cara debatnya kah? Program-programnya? Atau pendukung-pendukungnya, cara kampanyenya, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa dilihat ya, dicari. Nah ini, tapi tentukan dulu. Dari situ kamu akan memilih ya, untuk start-nya ya, oke? Itu yang kedua ya, pilih pendekatannya apa. Nah kemudian, kalau sudah menentukan pendekatannya apa, tentu ya, tetap kamu mengaitkan yang memilih tadi, research gap, literatur yang relevan. Terkait yang terkini sesuai dengan topik. Kalau mau dari research gap, dari literatur, tentu yang dicarikan literatur-literatur terkait dengan topik dong. Jangan yang aneh-aneh gitu kan. Nah yang terkini itu maksimal ya, kalau bisa sebagian besar. 80% referensi yang kamu buat itu adalah maksimal terbit 5 tahun terakhir. Apa logikanya? Kalau kamu membaca literatur 5 tahun terakhir, atau bahkan 3 tahun, 2 tahun, bahkan setahun terakhir ya. Karena kan ilmu pengetahuan itu cepat banget berkembangnya. Nah itu berarti kita benar-benar terkini gitu. Kita bukan meneliti hal-hal yang udah puluhan tahun yang lalu. 20 tahun, 30 tahun yang lalu saya tuh suka sedih ya. Sebagai pembimbing, bahkan pembimbing SD guys, sebagai promotor melihat banyak mahasiswa yang masih mencantumkan literatur-literatur ya. Bukan yang klasik, yang hebat-hebat itu. Tapi yang hal-hal yang sebenarnya itu sudah dibahas banyak berkali-kali dan pasti ada yang terbaru gitu. Masih pakai yang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Ini karena kurang baca aja, kurang gaul, kurang jauh pikniknya, nyarinya kurang. Nah gimana? Ini ya sekarang banyak ada Artificial Intelligence. Kejadasan buatan dibuat, dipakai, digunakan untuk mencari literatur. Bukan untuk membuat karya ilmiahnya. Nah ingat nih, banyak sekali apps ya, aplikasi-aplikasi, program-program yang bisa kita gunakan untuk AI ini. Nah nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas ya. Ada video saya satu yang membahas tentang ini ya. Oke, di sini maksudnya adalah kita akan melocate, melokalisir literatur-literatur yang terkait saja. Yang spesifik ya, ingat topik kita spesifik gitu ya. Terus 3, 4, 5 tahun terakhir, apa yang kita ketahui? Apa yang belum kita ketahui? Adakah inkonsistensi? Adakah pola-pola? Atau ada hal yang bener-bener senjang? Bener-bener kita gak ngerti sebelumnya. Karena dari literatur gak ketemu nih. Nah jangan-jangan inilah sumber dari kebaruan kita. Nah itu ya, dari literatur. Kalau kamu memilih startnya dari research gap. Nah tapi kemudian, walaupun kamu memilih dari research gap, tetap harus dikaitkan juga dengan fenomena dunia nyata yang terkait dengan topik. Nah Prof gimana Prof? Tadi suruh memilih pendekatan salah satu. Tapi kok nyata-nyatanya juga ngomongin literatur juga, ngomongin dengan fenomena juga gitu. Betul sekali ya, betul sekali. Terutama ini kalau kamu berdasarkan dengan fenomena dunia nyata ya, atau problem biasanya kamu cari, itu harus fenomena yang luar biasa ya. Yang bisa jadi terkait satu sama lain, atau tidak terkait, tapi kemudian simptomnya itu, kemudian satu titik itu tertemu gitu ya. Oh dikait-kaitin ternyata ini sebenarnya kejadian ini, kejadian itu, kejadian B, kejadian C. Ketika dikaitkan dalam suatu kerangka pemikiran tertentu, ternyata matching ini gitu ya. Simptomnya kesini, jawabannya begini gitu ya. Nah ini, yang tentu dicari juga yang berdampak. Pasti punya dampak, baik dampaknya itu kecil, skalanya organisasi, rumah tangga, negara, atau lembaga gitu ya. Bahkan dunia, itu kan tergantung ya, nanti apa namanya, ruang lingkup dari penelitian kamu, dan juga bidang studi kamu. Yang penting juga yang harus dipecahkan. Sekali lagi, apalagi kalau untuk anak S1, tentu bukan hal-hal yang muluk-muluk ya, yang dipecahkan mungkin hal yang sederhana gitu. Tapi kalau udah S2 atau S3 khususnya, kan harus bisa memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan. Dan juga kepada kepraktisan, praktek sehari-hari. Ya dalam manajemen, manajerial, tata kelola, suatu organisasi atau tadi bahkan kenegaraan, atau company, satu perusahaan gitu ya. Nah ini menjadi hal yang penting. Nah hal itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah, dari bacaan literatur dan juga fenomena itu, harus bisa menghasilkan permasalahan penelitian yang kuat dan layak diteliti. Nah ini ya, permasalahan yang kuat dan layak diteliti, ini susah bikinnya ya. Gimana caranya? Nah, ingat ya, tadi sudah bikin literatur. Sudah ketemu fenomenanya. Kaitkan fenomena yang ada di lapangan dengan pencarian literatur tadi. Atau sebaliknya, kalau teman-teman memilih, kalau kamu memilih research gap dulu, kalian research dulu ya, gapnya sudah ketemu, kesenjangannya apa di literatur. Kemudian kan kamu cari, apakah kesenjangan di literatur tadi itu juga ada fenomenanya di lapangan. Kelihatan nggak gitu? Ya kan? Karena tetap harus connect gitu kan. Nah, sebaliknya, kalau kamu memilih problem base, problem yang ada di lapangan, dimunculin dulu, misalkan fenomena-fenomena yang ada, mengerucut gitu ya, kamu tetap harus mencari cantolan kaitannya dengan literatur terkini. Ini hanya startnya tadi, hanya beda ada startnya tadi, tapi di ujungnya, menurut saya nih ya, menurut emad saya, tetap harus dikaitkan satu sama lain. Karena kalau hanya menguji literatur ya, kemudian tanpa ada davansi dengan lapangan, atau sebaliknya, ini bukan karya ilmiah gitu ya. Nah, oke kita bahas nanti ini skopnya lain ya. Nah, dari situ, dari situ ya, yang paling penting di sini adalah tadi, menghasilkan permasalahan penelitian. Yang sederhana, ada gapnya antara dunia nyata dengan literatur. Beda ya. Ada misalnya literaturnya bilang A, gitu tapi di fenomenanya bilang B. Misalnya gitu kan, nggak cocok nih gitu. Atau ketemu polanya. Sebenarnya di antar literatur juga bilang A, bilang A. Benar-benar juga bilang B, bilang B. Tapi ada nggak pola-pola ini ketika nanti diujikan, dilihat dalam satu, apa namanya katakanlah, dalam suatu konteks tertentu, ya, apakah itu dalam sampel, atau dalam responden, ya, atau dalam suatu, apa ya, objek penelitian tertentu, kemudian jadi, jadi berbeda. Nah, yang akan diujikan itu, ya. Jadi di sini, yang paling mudah, pendahuluan di bagian akhir, harus bisa melahirkan, bisa mengerucutkan gap-nya, apa itu, inkonsistensi kah, antara literatur dan dunia nyata, atau sebaliknya, atau juga, misalnya, bisa melahirkan pola-pola yang sama, yang bisa dibandingkan satu sama lain, sehingga di situ, justru, ya, akan menjadi, kemuan yang luar biasa. Nah, semoga ya, semoga apa yang saya sampaikan ini, juga, bermanfaat, menarik, dan bisa menghasilkan, pendahuluan yang bagus, dan menakjubkan, oke. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan juga jangan lupa like ya, video ini, dan juga share ke teman-teman semuanya, sukses buat kamu semuanya, kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Sampai ketemu lagi, di video-video saya yang lain. Sampai ketemu lagi.